Halo Assalamualaikum ketemu lagi di channel tehirni saya jalan-jalan di channel tehirni untuk sharing-sharing dan bagi pengalaman tentang seni budaya dan lain-lain dan sudah diizinkan sama pemilik channelnya terima kasih tehirni next kita satu frame lagi waktunya belum cocok dari satu-satu dulu aja dari jauh baik teman-teman di video kali ini saya mau sharing tentang kan biasanya teman-teman mungkin kalau di Jakarta ya Jabodetabek itu terus datang ke undangan pernikahan seseorang temen atau siapapun misalnya kebanyakan mungkin akan menemukan pengisi acara penari-penari itu mereka menari terus pakai aksesoris tertentu ya salah satunya ada yang dinamakan selendang atau sampur dalam bahasa Jawa nah ini banyak dipakai dalam gerakan-gerakan tari juga biasanya bukan hanya dipakai di badan terus udah gitu aja tapi ini dipakai juga gitu jadi untuk gerakan tertentu nanti dipakai kanan misalnya atau kekiri gitu ya sampurnya seperti ini ini sampurnya tuaan eh bukan tuaan ya tetap tuaan saya jadi ini saya beli dari dua ribu berapa ya ini dua ribu sepuluh tahun lalu kali ya udah lecek sekali ini dan ini model lama udah kayak gini-gini gitu jadi eh ini panjangnya kurang lebih satu dua meter lah dua meter lebih dua meter dua meter lebih dua meter lebih dua meter lebih tapi ada juga yang lebih panjang dari ini yang model-model sekarang kita bisa pesen dan lebih lebar juga kalau ini lebarnya hanya sekitar setengah meter atau 60 cm 60 cm ada juga bisa kita pesen sampai 80 cm jadi lebih lebar dan itu lebih enak dipakainya dan dipakai nari itu lebih berasa dan agak berat sedikit kan daripada yang ini jadi makanya ketika nariknya pun berasa ada ininya gregetnya gitu kalau bahasa nari nah jadi di di apa namanya di seni tari itu ada seni nama penamaan gerakan sampur atau selendang saya juga mendapatkan ini informasi dari para senior yang mengajarkan saya dari guru-guru saya kemudian saya bilang ini ketika kalau guru tari mengajarkan tarian itu gak mungkin yuk tangannya begini nah diginiin gak mungkin pasti ada nama-nama tertentu gitu misalnya kayak apa ya telinga ukel misalnya jadi telinga ini ukel nih nah telinga ukel misalnya terus ini apa tawing tawing apa ulat-ulat sorry ulat-ulat ini tawing udah lupa tuh ulat-ulat ini tawing tawing itu ininya mengarah ke telinga nah itu ada nama-namanya supaya memudahkan mengajarkan ke murid-murid gitu misalnya ya ukelnya yang benar ukel ukul tuh yang ini nah gitu jadi set nah jadi ukel ukelnya seperti itu jadi selendang juga ada penamaan ternyata ada penamaan kalau misalnya begini saya saya contohkan sedikit kalau kalau kesini ini kebio ke dalam berarti ini kalau keluar kebia jadi kebio ayo kebia nah jadi kepio kepia gitu ada nama-nama gerakan tersendiri jadi unik gitu unik banget kaki juga gebek gejuk ada gebek ada gejuk nah itu next lah kita coba bahas ya mungkin sambil apa berpraktek sedikit sambil saya juga nginget-nginget kemampuan dasar keterampilan dasar menari yang dulu diajarkan sama guru-guru saya senior saya yang udah lama udah jarang ketemu gitu aduh luar biasa karena jasa beliau-beliau membuat saya berada di titik sekarang setidaknya mengertilah sedikit-sedikit saya tentang senitari walaupun saya tidak berkuliah di senitari tapi setidaknya itu yang mengantarkan saya jadi penari salah satu penari apa di Jakarta sekarang walaupun saya tidak ikut kemana-mana tidak ikut grup ini grup itu dan seterusnya tapi saya merasa oh ilmu itu memang gak berat dibawa kalau kita serius belajarnya dari zaman dulu kemudian kita tinggal tinggal apa namanya mengeksplore di saat ini kemudian memetik hasilnya di saat ini dan kita mungkin mengajarkan ke orang lain sama dengan apa yang diajarkan guru-guru kita kepada kita gitu gitu jadi ini sebetulnya bukan ngajar ini adalah sharing ke teman-teman supaya kalau mungkin kalau saya lupa saya dengan nonton video ini oh jadi saya ingat kembali ternyata penamaannya itu ini gitu mungkin nanti ada banyak ya yang bisa kita explore gitu siapa tahu nanti mungkin saya bisa datang ke salah satu guru tari saya yang di sini juga ada di daerah Ciledug itu lulusan dari STSI Solo itu udah lama juga tidak tidak komunikasi dan tidak telaturahmi malum dengan banyak kesibukan beliau juga saya punya kegiatan yang lain gitu jadi belum sempet so-one-so-one lagi aduh plus lagi pandemi membuat ada keterbatasan tertentu lah mengingat ya kita gimana ya pandemi dan seterusnya tapi tidak apa-apa Insya Allah next kalau keadaan sudah enak lagi seperti dulu gitu ya kita bisa berdrama musikal lagi berteater lebih bebas lagi kemudian bikin seni pertunjukan yang lain lebih bebas lagi pasti akan lebih erat lagi silaturahminya dan pasti akan lebih banyak karya-karya yang di apa yang dibuat lagi gitu oke itu aja dulu jadi jangan lupa ini namanya kebiok dan ini kebiak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih